Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Mita Sigianti, NIM 2019-008-038. Teman-teman tau gak sih, dalam mengimplementasikan knowledge perusahaan yang baik itu harus didukung dalam langkah-langkah perubahan. Begitu juga dengan setiap orang tentunya, mereka pasti ingin mengalami perubahan dalam dirinya. Nah, disini kita akan membahas mengenai langkah-langkah perubahan menurut John Cotter atau yang disini saya kasih judul Cotter's X-State Change Model. Langsung aja yuk kita bahas materinya. Nah, ngomongin soal perubahan nih, sebelum kita langsung menunjukkan langkah-langkahnya, kita harus tau dulu apa sih itu manajemen perubahan atau change management. Jadi, manajemen perubahan atau change management ini merupakan sebuah pendekatan terstruktur, di mana pendekatan ini digunakan untuk membantu baik individu, tim, maupun suatu organisasi untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik. Pengertian ini dijelaskan oleh Kaufman & Lutz pada tahun 2007. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan awalan dulu nih sama Bapak yang satu ini. Jadi, siapa sih Cotter itu siapa? Nah, John Cotter ini merupakan penulis terkenal di New York Times. Beliau juga sebagai pemenang penghargaan pemikiran bisnis dan manajemen, pengusaha juga seorang international speaker maupun profesor di Harvard Business School. Jadi, beliau ini memperkenalkan delapan langkah model perubahan pada tahun 1995 ya, teman-teman. Nah, langkah perubahan ini beliau memperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk merubah peluang keberhasilannya, sehingga suatu perusahaan itu dapat mahir. Selain itu, juga dapat mengimplementasikan adanya perubahan. Begitu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah langkah pertama dalam Cotter's X-Step Change Model, yakni menumbuhkan rasa urgensi. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan kebutuhan mendesak atas perlunya suatu perubahan pada suatu perusahaan. Menurut Cotter, langkah ini merupakan langkah persiapan dan sekitar 75% manajemen perusahaan maksud saya harus terlipat dalam perubahan ini agar tingkat keberhasilan perubahan ini menjadi lebih tinggi. Selain itu, langkah ini juga menciptakan kebutuhan untuk perubahan, jadi bukan hanya keinginan untuk berubah saja. Maka dari itu, hal ini sangatlah penting ketika menyangkut dukungan dan kesuksesan perubahan yang mungkin bisa terjadi. Next step atau langkah yang kedua, setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu membentuk koalisi yang kuat. Jadi, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Koalisi yang dibangun ini harus terdiri dari berbagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, unit kerja, jabatan untuk maksimalkan efektivitasnya juga perlu diperhatikan. Koalisi ini dapat membantu menyebarkan pesan ke seluruh organisasi, mendelegasikan tugas, dan memastikan ada yang dukungan untuk perubahan di seluruh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Langkah yang ketiga adalah menciptakan visi perubahan atau create a vision for change. Perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota organisasi yang berada di hirarki paling bawah organisasi. Oleh karena itu, menciptakan visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Visi juga harus dapat menjadikan inspirasi agar efek yang diinginkannya tersebut mencapai tingkat yang paling maksimum. Langkah nomor empat, yakni mengkomunikasikan visi perubahan atau communicating the vision. Visi perubahan yang telah diciptakan ini harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Jadi visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat adanya pertemuan saja, tetapi harus juga dibicarakan setiap kali ada kesempatan. Visi ini perlu digunakan setiap hari untuk membuat keputusan dan pemecahan masalah. Langkah yang kelima, yakni menghapus rintangan. Jadi di sini kita perlu mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa saja yang kemungkinan akan menggalangi proses perubahan kita. Jadi rintangan atau hambatan ini dapat datang dari manapun. Sebisa mungkin kita mengidentifikasikan rintangan atau langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghambat rintangan tersebut. Dengan cara menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahnya tanpa harus mengganggu kegiatan dalam organisasi, itu perlu kita lakukan. Oke, lima langkah pertama tadi juga sudah sangat penting banget ya teman-teman untuk membangun kekuatan inisiatif suatu perubahan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita memasuki langkah yang keenam, yakni menciptakan sasaran jangka pendek. Sebagai anggota, organisasi akan menganggap usaha yang telah mereka lakukan tersebut adalah sia-sia apabila tidak dapat melihat keberhasilan atau kemenangan akan suatu perubahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan semangat dan mempertahankan dukungan akan perubahan ini, kita perlu menciptakan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berguna untuk memotivasi dan sebagai arahan terhadap kegiatan perubahan. Kemudian, sasaran jangka pendek ini dapat digunakan untuk menilai investasi yang telah dikeluarkan dan juga untuk membantu memotivasi kembali anggota untuk terus mendukung perubahan. Memasuki langkah yang ketujuh, kita perlu melakukan terus pembinaan perubahan yang telah diciptakan. Banyak sekali proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangatlah penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. Memasuki langkah yang terlahir atau langkah yang kedelapan, kukuhkan perubahan dalam budaya organisasi. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek dan juga manfaat yang lama. Mempertahankan para senior dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan akan membantu mempromosikan perubahan hingga ke seluruh organisasi. Baik teman-teman, itulah tadi delapan langkah perubahan menurut Kotar. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa perubahan bukanlah proses yang mudah dan cepat sehingga memerlukan langkah-langkah perencanaan perubahan dan bahkan ketika sebuah perubahan ini dilaksanakan pun masih banyak lagi yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilannya. Kita disarankan untuk mengikuti langkah-langkah perubahan Kotar ini untuk memastikan inisiatif perubahan kita dapat berhasil dan memberikan manfaat bagi suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.